Pembersa artis Gisela Anastasia kembali menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video Asusila, namun Gisela tidak ditahan. Gisela Anastasia atau Gisela kembali jalani wajib lapor di Polda Metro Jaya Senin pagi. Hingga kini Gisela masih menyedang status tersangka atas kasus video Asusila yang menjeratnya. Meski tidak ditahan, Gisela akan terus menjalani wajib lapor hingga waktu persidangan. Sementara itu, penyidik Direkturat Cyber Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara atas kasus video Asusila yang menjerat Gisela ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penyidik ini masih melengkapi kekurangan dari berkas perkara agar kasus ini dapat segera disidangkan. Masih mengikuti perkembangan yang ada aja, masih tetap wajib lapor sambil menunggu. Siap untuk menjalani perkembangan? Ya harus siap. Gimana tuh? Dalam kasus video Asusila, Gisela dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 4 ayat 1, jumto pasal 29, serta pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Velary, Eko Miyadi, Sutrisno, AYUS melaporkan.